Oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan teknisi PC Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada ya Jadi di video kali ini teknisi PC akan sharing lagi teman-teman tentang cara mengatasi star menu yang tidak bisa dibuka ya Jadi ikon-ikon di taskbar itu error nggak bisa dibuka loading aja ya nah ini tuh disebabkan bisa jadi karena gagal Windows update Atau kena virus atau sistem mengalami crash dan macet kayak gitu ya macet dan bisa juga disebabkan karena kesehatan hadis menurun Lalu bagaimana cara mengatasinya silahkan di tombol keyboard teman-teman tekan tombol CTRL Sip dan skip ESC ya Nah tulisannya seperti ini tekan di keyboard CTRL Sip dan ESC barengan ya CTRL terlebih dahulu lalu Sip dan ESC Oke nanti ketika di tekan tombol keyboard dia akan muncul tampilan layar putih kecil atau lebar ya seperti ini Nah awalnya kan seperti ini ya tinggal di klik tanda panah kecilnya teman-teman silahkan klik Nah dia akan lebar seperti ini ya Nah disini silahkan teman-teman Scroll ke bawah ya Scroll ke bawah di bagian menu proses ini Scroll ke bawah Cari program yang bernama Windows Explorer ya atau file Explorer disini silahkan teman-teman klik kanan lalu untuk n-text ya Nah kalau misalkan sudah di n-text kayak gini nanti layar putih kadang layarnya hitam dan itu wajar ya dan itu wajar nah ketika kita klik n-text nanti layarnya akan putih dan akan hitam seperti ini ya nah layarnya putih tidak apa-apa ya Tidak apa-apa atau misalkan layarnya hitam tidak apa-apa lanjut silahkan teman-teman klik file Oh ya klik file lalu nanti ketika di klik file klik run new tags ya Nah disini silahkan ketik eh Explorer XC ya Explorer teks Polar aja juga enggak papa ya lalu klik Oke maka dengan cara langsung ya dia akan merestore sistem merefresh sistem ya Nah biasanya menggunakan cara ini ya masalahnya langsung bisa teratasi kalau udah ya silahkan di ini apa di klik di bagian startup ini silahkan teman-teman disable semua ya karena ini program-program yang berjalan ketika laptop baru dihidupkan ya kecuali antivirus langgap apa-apa yang nggak perlu dimatikan Oke kita close dan kita coba ya coba petar menu lah ya Nah ini sudah bisa teman-temannya ya jadi menu-menu di taksbar sudah fungsi sekarang ya kalau star menu sudah fungsi berarti di taksbar menu-menu yang lain juga fungsi namun kalau misalkan eh teman-teman sudah coba cara ini namun belum berhasil atau belum berfungsi ikon-ikon di taksbar eh teman-teman silahkan bertanya lagi di kolom komentar ya karena banyak sekali solusinya eh penyebabnya banyak gitu ya jadi cara mengatasinya pun berbeda pula kayak gitu kayak misalkan obat batuk eh kayak misalkan penyakit batuk ya obatnya obat batuk gitu penyakit pusing ya obatnya penyakit pusing gitu ya beda-beda sama kalau error laptop juga disebabkannya karena apa nah cara cara mengatasinya pun berbeda ya jadi ditanyakan lagi di kolom komentar mungkin untuk info dan tutorialnya cukup sampai disini saja Terima kasih sudah hadir sudah mampir ya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!